Mestinya ini menjadi tugas negara, Pak Menteri berdiskusi bersama MUI, jangan malah memberi label yang buruk misalnya di Islam. Ajaklah dialog saya sampaikan, ajaklah mereka berdialog, cari solusinya, bukan kemudian dicap radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Lens Talk, masih bersama saya Galamra Bajati dan teman saya, dan masih bersama Ibu Endang Maria Astuti, dari anggota komisi 8 DPR RI dari fraksi Golkar, sudah menjabat 2 periode ini. Ternyata nih, fun factnya nih, ternyata dulu Ibu Endang ini seorang atlet atau olahragawan, boleh gak Bu diceritain backgroundnya dulu, olahraga terus tiba-tiba menjadi politis itu, gimana ceritanya Bu? Jadi emang, mungkin dari background keluarga saya juga gitu ya, Ibu saya juga atlet ya, kalau dulu ya lempar terus lompat jauh gitu ya, spring, sama saya juga begitu ya, dan juga maraton. Atletik berarti ya Bu ya? Iya atletik, dan pesepak bola perempuan dulu, di SMP tapi. Tapi sekarang masih sering olahraga gak Bu? Paling ya, di rumah aja, waktunya ya, treadmill atau apa gitu ya. Oke, sebelumnya kan kita sudah membahas soal isu substansi seperti KDRT, perselingkuhan, pelecehan, dan kekerasan seksual, serta isu substansi lainnya, yang ternyata semua ini merucut bermuara pada keagamaan. Dan pada komisi delapan ini Bu Endang, juga membidangi seharusnya gimana nih Bu dalam menyikapi case di atas dari sudut pandang agama Bu mengenai KDRT, perselingkuhan, dan pelecehan seksual Bu? Kalau dalam konteks agama, KDRT sangat tidak dibenarkan, banyak contoh yang diberikan oleh Rasulullah, gitu kan, bagaimana menghadapi istri, berarti kan itu sudah suatu contoh, contoh yang diberikan itu adalah sunat, sunnah Allah, sunnah Rasul, ya. Nah, berarti ya kita harus mencontohnya ke situ, misalkan Rasulullah Khadijah belum meninggal, dia kan tidak menikah, ya kan? Jadi ini satu, setelah meninggal baru Rasulullah menikahi janda-janda yang tua, artinya konsep itu harus diambil, gitu. Kalau sekarang kan berbeda, orang mau menikah, yang dicari Masnah Rasulullah Sabarubah, menikah dua, tiga, empat, kalau enggak akhirnya larinya selingkuh. Enggak ada ceritanya selingkuh di dalam Islam, makanya boleh menikah, tapi enggak boleh selingkuh, gitu. Apapun selingkuh kan hukumnya dirajam, kalau sudah pernah menikah. Nah, ini kan sudah jelas dari konsep Islam sendiri, sebetulnya enggak ada, yang namanya selingkuh. Kalau dikasih kesempatan dua, tiga, atau empat, malah selingkuh. Nah, itu dia. Yang halal aja ada, maksudnya yang haram, gitu kan. Nah, ngomongin agama kan ternyata kompleks nih, dan mudah tersulut ya. Bagaimana pria toleransi dan juga masih ada adanya tindakan diskriminatif terhadap agama atau ormas tertentu? Ya, kalau boleh dikatakanlah sudah berdasarkan pencensila, tapi masih aja diusik, gitu. Inilah yang juga sering saya sampaikan kepada Pak Menteri ya, Gusman, bahwa di era moderasi beragama, moderasi beragama itu harusnya saling menghormati, menghormati masing-masing agama. Jadi, bagaimana agama, orang memeluk agama itu untuk menguatkan dan bisa memahami, menghargai, gitu ya, menghargai agama yang lain. Nah, yang terjadi di Indonesia justru yang aneh adalah sesama agama itu mereka dikucilkan, mereka dikasih label, gitu. Ya, ini yang saya protes, mestinya ini menjadi tugas negara, Pak Menteri berdiskusi bersama MUI, jangan malah memberi label yang buruk, misalnya di Islam. Kalau memang ada agama yang sering muncul, gitu ya, ajaklah dialog saya sampaikan, ajaklah mereka berdialog, cari solusinya, bukan kemudian dikasih label, oh mereka itu adalah yang melawan, apa? Radikal. Radikalisme. Bukan kemudian dicap radikal, gitu. Tetapi, kenapa kamu melakukan itu? Carilah, kalau sudah ketemu, ya dibina, baiknya bagaimana? Sehingga terjadi, apa, kesepamahaman dan kerukunan. Sesama umat beragama ini akan menjadi baik. Lah, kalau sesama umat beragamanya tidak baik, bagaimana nanti dengan agama yang lain? Mereka bisa menerima agama yang lain. Dan juga sudah saya sampaikan, bagi pemeluk, keyakinan beragama saja diakui, kenapa yang sudah mengakui Rasul kok malah dikasih label? Ya, ini kan nggak benar, gitu. Jadi, yang namanya moderasi itu ya saling menghargai, tidak justru mengatakan adalah radikal. Sebelum mereka menjadi radikal, ya dibinahlah. Sehingga hubungan keagamaannya akan menjadi baik. Dan itu salah satu tugas pemerintah juga ya, Bu? Untuk memberikan edukasi mengenai hal tersebut. Ini, Bu, sekarang kan menjelang haji nih, Bu ya. Nah, mengenai haji kan sempat viral dulu tentang kenaikan haji. Mungkin gimana sih, Bu, awal mula ceritanya, boleh diceritain sedikit, Bu? Kok bisa sampai kenaikan haji dan membuat orang Islam yang ingin haji itu panik, sempat panik. Bahkan ada isu bahwa uangnya haji itu dipakai untuk kepentingan infrastruktur, gitu. Bener nggak sih? Ya, itu bener nggak sih, Bu? Ya, sebetulnya sih itu nggak bener ya. Tetapi, ini pemerintah juga nggak pernah menjelaskan. Sebetulnya DPR Komisi 8 itu justru selalu menjadi bumper, gitu ya, untuk menjawab. Nah, dulu biaya haji, masyarakat itu tahunya hanya 30 juta. Nah, 30 juta, sementara saat ini, untuk penerbangan saja kemarin, usulan awal dari dirut Garuda itu 33 juta. Nggak mau, ya saya sepaka, biaya haji murah, tapi tolong untuk penerbangan jangan dikurangi. Nah, terus dari mana kita menguranginya? Akhirnya kita pun harus memanggil dirut Garuda, dirut pertamanya untuk bisa memberikan nilai limit. Sebab, haji itu tidak sama dengan umroh. Umroh itu, dia ketika mengantarkan jamaah ke sana penuh, pulang pun bisa membawa pulang jamaah yang lain. Bahkan wisata yang lain. Kalau haji itu kan nggak bisa. Maka biaya kos penerbangan ini yang paling mahal adalah di penerbangan. Karena nyarter pesawat, gitu. Nyarter pesawat. Nah, ini yang akhirnya harus kita jelaskan. Padahal selain itu, pemondokan yang disyaratkan oleh Komisi 8, itu adalah yang bermartabat, gitu ya. Sekelas bintang 3, 4, atau 5, gitu. Satu hotel maksimal itu harus, maksimalnya itu hanya 4 orang, gitu ya. Jadi, jamaah itu juga merasa nyaman. Sebagai tamu Allah itu merasa nyaman juga. Nah, di situ, berapa hari dia nginep di hotel. Kemudian, berapa kali dia makan. Belum lagi masih ada living cost. Nah, untuk tahun ini living cost terpaksa harus kita kurangi. Karena apa? Kalau tidak, maka akan menggerus uang jamaah yang belum berangkat itu lebih banyak lagi. Jadi, usulan pemerintah yang awalnya 98 juta, 98 juta, 89.600, gitu ya. Hampir 100 juta, ya? Ya, hampir 100 juta. Itu sebetulnya untuk tangkaran dibandingkan negara tetangga kita, itu nggak termasuk yang mahal. Sebab di negara dekat Arab Saudi, di Qatar aja biayanya masih negara Arab Saudi, gitu ya. Itu 160 juta. Kemudian di Malaysia itu lebih dari 100 juga. Indonesia itu lebih murah. Lahkan kita sering diprotes ketika kita pengawasan sana. Bu, kenapa sih biayanya kok mahal, gitu? Itu hotelnya jauh. Kemudian kalau Malaysia itu bayarnya murah, hotelnya dekat. Padahal tidak. Kita hotelnya jauh, pelayanan kita maksimalkan, itu kalau di Malaysia itu kan 10 persennya Indonesia. Hanya 21 ribu. Kita kan 221, gitu ya. Jumlahnya, ya. Jumlahnya. Nah, sehingga ketika dia menyewa yang dekat, bisa. Jumlahnya karena sedikit. Nah, kalau Indonesia itu banyak. Nah, kita melihat kalau di Indonesia agar supaya kita memudahkan komunikasi per daerah, harus di zonasi, gitu, per embarkasi. Sehingga penempatan itu harus mencari hotel yang memang memadai. Kalau tidak cukup yang berdekat-dekatan. Jadi, akan lebih mudah jika terjadi segala sesuatu. Tetapi, meskipun jauh, di sana masih kita siapkan transportasi, sebetulnya. Namanya bisolawat, gitu ya. Bisolawat itu yang bisa mengantar jemput jamaah dari Mekah ke Masjidil Haram. Nah, jadi instrumen biaya haji itu sebetulnya banyak sekali. Dan jika dihitung, percayalah kita dari Komisi Delapan akan selalu berjuang bahwa biaya itu semurah mungkin. Nah, itu. Hanya next ke depan, tentunya bagaimana jamaah-jamaah itu yang berangkat haji merasa istihtoah. Mereka berangkat tidak menggunakan dana orang lain, tapi dana sendiri. Ini yang baru terus secara step by step kita lakukan perbaikan. Sehingga yakin istihtoahnya dapat. Untuk biaya haji sendiri, ini kan sebenarnya kita di tahun ini kan disubsidi ya, Bu. Bahkan sebenarnya kita harus membayar hampir 98 juta. Nah, ini kita membayar 40 juta. Jadi itu sebenarnya pembagiannya itu seperti apa sih, Bu, dari DPR itu sehingga kita bisa mendapatkan subsidi tersebut, Bu. Jadi jamaah itu kan setoran awalnya 25 juta. 25 juta misalnya di bank konvensional itu kan ada bunga gitu ya, taruhlah bunganya itu 4 juta. Atau 5 juta berarti baru 30 juta. Ini hanya biaya penerbangan. Terus dari mana biaya yang lain gitu. Itu tadi 45. 45 itu sisanya itu kita ambilkan dari uang nilai manfaat dari yang lain. Yang mana ini adalah diambilkan saat ini masih menggunakan sistem jamaah yang belum berangkat ini yang ikut mensubsidi. Di satu sisi uang yang diinvestasikan itu nanti tetap akan ada nilai manfaat. Yang lambat laun kita harapkan virtual account itu langsung masuk. Nah, ini konsep-konsep yang harus kita cari ke depan agar supaya ke depan jamaah berangkat itu menggunakan uangnya sendiri. Tapi kalau saat ini 5 tahun ke depan kemungkinan kita ya baru akan mengurangi. Jadi diambilkan dari nilai manfaat. Dan di komisi 8 sendiri kemarin hampir, udah ya bukan hampir, udah mengetok palu dan menyetujui kan ada tambahan kuota 8 ribu. Apakah itu untuk lansia Bu? Atau seperti apa Bu pembagian kuotanya? Jadi memang sebagian besar lansia, 30 persen ya kalau nggak salah lansia. Tetapi berapa persennya itu sedikit untuk pendamping lansia. Sebab lansia ini kan yang paling tua umurnya 119. Jadi ketika kita tarik ke bawah, usia lansia paling muda itu di 84 tahun. Nah, ini ada ratusan lebih nih yang usianya di atas 84 sampai seratusan. Nah, akhirnya kalau nanti akan kita slot semua untuk pendamping, sisanya ini orang-orang yang sudah merasa antri lama, merasa terdiskriminasi. Kenapa? Pendamping itu kan kadang-kadang ada yang baru 1 atau 2 tahun gitu. Nah, ini akan terjadi kecemburuan sosial. Oleh karena itu hanya privilege ya kepada yang ekstra, membutuhkanlah yang didampingi oleh pendamping bagi lansia. Sisanya ini juga akhirnya kita berikan kepada lansia yang normal lah. Yang masih sehat. Yang masih sehat. Dikandung maksud juga tidak memberatkan petugas gitu. Kalau semua nanti kita berikan kepada lansia, memang ini porsinya sudah kita tambah lansia. Untuk percepatan. Tetapi kalau ini tidak balance, maka bisa jadi merepotkan semua. Contohnya saja ketika pemberangkatan haji, saya kemarin di Embarkasi, Solo. Satu pesawat itu rata-rata 10 kursi roda. Itu. Satu pesawat, satu bus itu 10. Kalau 400 berarti sudah berapa? Gitu kan? Jadi satu pes itu kan 50. 50 sudah 10. Kalau 10 pes berarti sudah 50. Kemarin sudah 90 gitu. Itu untuk satu kloter saja sudah 90 kursi roda. Itu baru di Solo? Itu baru di Solo. Dalam kota-kota lain. Itu baru satu kali pemberangkatan. Padahal berapa kabupaten kota gitu ya. Nah ini yang perlu menjadi pertimbangan. Sehingga perlu dimaklum juga bagi masyarakat. Bukan kita tidak memikirkan, sudah sangat kita pikirkan. Tetapi juga jangan sampai mengganggu gitu ya. Semuanya biar berjalan normal. Karena ada cerita juga, Karlansia itu kan walaupun dah set, kadang juga butuh bimbingan gitu kan. Ya itu sebabnya kemarin di Undang-Undang nomor 8 2019 ya kalau nggak salah. Kita memberikan slot untuk KBIH. Sehingga kita harapkan para jamaah ke depan itu, para jamaah ke depan hajinya itu haji mandiri. Mandiri dengan mengikuti KBIH. Sehingga ketika di Arab Saudi mereka masih terus dibimbing. Tidak seperti ayam kehilangan induk, di sana nggak bisa apa-apa. Nah kita sarankan begitu. Jadi pembimbing pun kalau dulu tidak ada slot untuk berangkat, kuotanya nggak ada. Kalau sekarang ada. Nanti ke depan udah nggak ada pembimbing lagi ya rencana? Oh ada. Tetap ada? Justru pembimbing ini kita maksimalkan. Dari sana nggak bingung? Iya, jamaah itu ibadahnya betul-betul bisa maksimal. Karena apa? Tidak semua kesempatan itu bisa kepada semua orang. Jamaah haji itu terbatas. Biaya mahal. Kalau di sana akhirnya hanya sia-sia, cuma jalan-jalan aja gitu kan. Rugi juga. Nah ini siapa yang akan membimbing itu? Akan lebih maksimal ibadahnya ketika ada bimbingan haji gitu ya. Dari KBIH gitu. Nah ini kan secara kontinu akan diberikan. Mana sih sejak belum berangkat sampai di sana akan terus dibimbing gitu. Kalau ngelihat kuota haji ya Bu ya di website Kemenak. Itu kita bahkan di Jawa Barat saya tinggal di Bekasi. Itu harus menunggu sampai 30-40 tahun. Itu apakah bisa nanti Bu, itu dipres waktunya itu bisa dipres misalnya 20 tahun. Apa emang itu sudah stuck dari Kemenak itu? Kita harus 40 tahun, nunggu 40 tahun bahkan 50 tahun. Keburuk saya sudah umur berapa 30? 80 tahun nanti ya. Saya baru berangkat haji. Apakah seperti itu Bu? Jadi memang sebetulnya kita kan pertama karena kuota terbatas. Yang disebabkan, kenapa sih ada kuota terbatas? Karena lahan di Arofah itu kan juga terbatas. Lahan di Mina kan terbatas gitu ya. Nah ini sejak saya di DPR RI itu kan saya sudah menyampaikan bahwa usul kepada Kerajaan Arab Saudi, kalau bisa Mina itu ditingkat. Sehingga Jamaah Indonesia saat ini kan di Mu'aisim gitu ya. Sebagian orang mengatakan itu sudah bukan daerah Mina gitu. Ketika kita jalan PPS sudah 16 kilo sendiri. Iya, bagi orang-orang tua mana mungkin gitu. Nah ini jadi kita akan lakukan itu. Nah kalau ini sudah bisa secara otomatis Jamaah Haji itu nanti berangkatnya juga tidak dibatasi seperti saat ini gitu ya. Tidak dibatasi itu. Misalnya bisa saja 2030 nanti tiga kali lipat gitu. Nah ini bisa jadi. Sehingga bisa mempercepat hantrian. Dan ya bisa kita berharap sih tidak sampai hantrian itu 10 tahun sebetulnya. Ketika konsep KSA sudah bisa berjalan ya. Kalau 30 tahun juga lama juga ya. Masih lama sih mas. Aceh 60 tahun mas. Waduh. Udah kita umur berapa nih sekarang yang 25, 60, 80. Apakah fisiknya masih kuat kan juga itu juga perlu dulu. Iya betul. Menurut ibu negara kita kan terlalu sibuk ngurusin mazab, terus ideologi ya kan. Sedangkan negara lain itu sudah sibuk ngurusin perkembangan ekonomi. Ini bagaimana ibu tanggapannya? Sebetulnya kalau kita di negara kita ini apa namanya demokrasinya berjalan dengan baik gitu ya. Pemahaman toleransinya berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada. Bahkan apa namanya ikon dari kementerian agama. Jadi ini bisa meminimalisir gitu ya. Karena orang Indonesia tidak harus berkutat kepada persoalan, menyelesaikan persoalan agama. Jadi selama sesungguhnya pemerintah memberikan kepercayaan dengan jalur yang jelas, kemudian cukup ketika ada penyimpangan dipanggil di Bina, saya kira tinggal konsentrasi bagaimana para tokoh-tokoh agama itu berkumpul untuk mencari solusi, meningkatkan tarap ekonomi masyarakatnya gitu, masyarakat lembaganya, organisasinya. Ini menjadi jauh lebih penting. Nah umumnya moderasi beragama itu tadi, ketika sudah ada konteks moderasi beragama, cukup pemerintah memberikan batasan-batasan. Tapi batasan yang sewajarnya lah gitu ya, tidak perlu mendiskreditkan, tidak perlu memberi stigma kepada salah satu. Bagaimana semua bisa berjalan dengan baik. Nah setelah itu tinggal pemerintah tidak berkutat, tidak harus konsentrasi ngurusin itu saja gitu. Akhirnya apa? Bisa konsentrasi meningkatkan ekonomi masyarakatnya biar jauh lebih maksimal, sehingga untuk melakukan kegiatan keagamaan pun tidak mengganggu jalannya pemerintahan sesungguhnya. Tetapi tidak tahu apakah ini isu itu selalu dilempar gitu ya. Dan seringkali hanya hal sepele justru menjadi berkepanjangan. Nah ini akhirnya dampaknya tidak baik juga kepada negara gitu. Geopolitik luar negerinya menjadi tidak baik juga. Nah besar harapan kami dengan moderasi beragama yang sudah dilontarkan pemerintah ini cukup bagaimana moderasi itu dikonsep dibuat sebaik mungkin, berikan batasan-batasan agar supaya masing-masing agama sesuai dengan ru yang ada. Nah sehingga konsentrasinya tinggal bagaimana meningkatkan taraf hidup. Itu saja sih saya kira. Oh pertanyaan terakhir ini Ibu. Selama dua periode menjabat sebagai anggota DPR, akan menjadi legasi yang tak ternilai di kemudian hari untuk Ibu ya kan? Apa yang ingin Ibu refleksikan dari program-program yang telah Ibu implementasikan untuk masyarakat? Ya saya ingin masyarakat yang termarjinalkan ini mendapatkan penguatan dari sisi regulasi dan juga dari sisi program pemerintah karena memang menjadi kewajiban kehadiran negara kepada mereka. Nah ini yang masih saya perjuangkan termasuk diantaranya adalah hak-hak perempuan dan anak jangan sampai ini kemudian melenceng gitu ya. Seringkali ya dinamika berkembang ini menjadi hal yang sangat sensitif karena persoalan itu, itu dari sisi regulasinya. Yang saat ini kita sedang membahas juga di Komisi 8 adalah Undang-Undang KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Yaitu dengan harapan kita mulai bagaimana mengkombine segala Undang-Undang itu untuk kesejahteraan Ibu dan Anak tanpa harus keluar dari konteks masing-masing agama yang ada. Terima kasih sekali Ibu Endang sudah sharing dengan kita, sudah berbincang-bincang. Semoga apa yang kita obrolan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Ibu dalam mengemban tugas dan amanahnya bisa aman, selamat, lancar, dan barokat. Dari saya cukup sekian, apabila ada salah dan tutur kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terus dukung channel LDI TV, kalau suka di-like, komen, dan di-share dan subscribe. Saya Agelamra Bajati dan Farah Jalami Caksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!